Hai guys, welcome back to my youtube channel Ingrid Kasprisella Pada bulan Januari ini Aku mau review dulu tentang si Epipremnum Pinatum Skeleton Kiku Nah, ini Epipremnumnya Aku sengaja buat dia melingkar di bawah Karena aku gak punya banyak turus untuk naikan ke atas So, aku hanya buat dia melingkar seperti ini Boleh kalian cek Nih Aku cuma punya kurang lebih 1-2 jengkal Untuk tingginya Ini Skeleton Kiku Buat teman-teman, sekarang Skeleton K ini Mulai dicari, karena dia memiliki bentuk mature yang unik Seperti bentuk kunci Tuh Dan cara pengembang biakannya Kita hanya cukup untuk cutting di bagian serat-seratnya guys Ini cepat banget pertumbuhannya Ini cepat banget pertumbuhannya Nih Jadi misalkan seperti ini Ini sudah bisa kita cutting Ini dia bertunas Ini sudah ada akar angin Aku bisa cutting Terus tancap lagi Tanam, tanam, tanam Dan Akhirnya kita jadi petani Skeleton K Ini bentuknya sangat unik sekali guys Aku akan kasih lihat Contohnya yang aku sudah cutting Ini salah satu Skeleton K nya aku Kalau segini Ini kita sudah bisa jualnya di harga 300 ribuan ke atas Nih Kayak gini aku jualnya 300 ribu guys Kalau kalian mau budget yang murah Kalian bisa beli yang Seperti ini Baby Ini budget 200 ribu Ini juga Skeleton K nya aku Nah ini Skeleton K semua Mereka subur-subur Aku sengaja Buatnya di pot-pot kecil Supaya untuk gampang dikirim Ke luar kota Aku banyak banget ini Produknya laris Via Tokopedia guys Seperti ini Nah ini kan sudah ada daun matcher nya Jadi buat temen-temen Carinya yang daun biasa aja Kalau mau yang Lebih murah Atau ambil cuttingan satu daun Seperti ini Rimbun sekali Ada berapa tunas Satu, dua, tiga, empat Ini cocok buat kalian Yang mau Untuk ditanikan Atau dijual lagi Kalian bisa pecah-pecah Terus jadi banyak lagi deh Nanti dia Ini untuk koleksi Si Skeleton Key ku Teman-teman Nah ini induknya Cuman satu Tapi disini ada yang Udah panjang juga Aku simpen Nih Skeleton Key nya Ini juga Skeleton Key Buat koleksi Buat koleksi Buat temen-temen Boleh chat aku Kalau kalian ada yang minat ya Nah untuk pupuknya Aku biasa menggunakan Kohai sapi Yang sudah Aku bakar Kalian bisa pesan juga Via Tokopedia ku Depot Bunga Lingga Daunnya gendut-gendut nih Cakep Aku mau buat dia Daunnya nanti Lebih besar Lebih besar lagi Jadi Pas matcher nya Itu bagus banget Dia guys Nah kalau aku melihat Survei harga Harganya itu selalu naik ya Mungkin banyaknya Permintaan pasar Atau dikirim juga Banyak juga Yang melakukan ekspor Skeleton Key Tuh medianya Aku taruh sphagnum juga Ada sisa Nah kalau yang ini Yang kuning-kuning ini Ini pupuk daun Pupuk daun 13-13-13 dekastar Cakep banget guys Boleh kalian pinang ya Dia merambat Epipremnum Pinatum Skeleton Key Jangan lupa Teman-teman Kasih saran Kalau ada masukan Atau teman-teman Boleh sharing juga Pengalamannya Bagaimana Dalam memelihara Si Skeleton Key Nanti aku akan Respon juga guys Pasti balas Sebelumnya Ini aku taruh Di belakang rumah Cuman banyak keong Nih Kalian bisa lihat bekas Panganannya keong Bahkan banyak Tunas-tunas muda Yang habis dimakan Sama belalang Sekarang aku udah punya Tempat baru Rak seperti ini Jadi lebih aman Tuh Tanamannya lebih aman Oke teman-teman Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Terima kasih Salam dari Bengkulu Depot Bunga Lingga Bye-bye 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 Bye-bye